Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys berjumpa lagi di channel MUFEN TV di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang desain ya desain voucher hotspot nah ini dia adalah voucher hotspot yang biasa saya gunakan ini saya perin menggunakan kertas HVS atau kertas biasa dengan menggunakan tinta di atau tinta berbasis air jadi karena memang dipakainya tidak untuk waktu yang lama jadi saya memakai tinta biasa atau tinta yang murah ini tentanya sekitar sepuluh ribuan satu botol untuk 100 mili kalau pengen tahu linknya ada di deskripsi nanti untuk tinta universal ya tinta biasa itu sudah cukup nah ini ada beberapa warna disini untuk misalkan yang ini warnanya orangnya ya untuk pinggirannya nah ada juga yang warna biru ini untuk membedakan antara jenis voucher yang satu dengan voucher yang lain kalau ini yang misalkan ini yang 2000 nah ini warnanya hijau muda untuk pinggirannya ini hanya untuk membedakan saja ya sebenarnya bebas untuk dikasih warna apa saja misalkan semuanya warna biru enggak dibedakan itu juga bisa tapi untuk memudahkan membedakan biar nggak salah ambil nah itu bisa dengan cara seperti ini Oke ini jumlahnya 21 kalau nggak salah ya 21 ini satu lembar kertas HVS jadi segini Oke pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke user manager pastikan untuk mikrotiknya sudah terinstall user manager kita pergi ke IP mikrotiknya kalau disini saya 192 168.1.12 garis miring Userman masukkan username dan juga password nah setelah itu kita pergi ke setting kemudian template nah disini saya sudah menyediakan template-nya beberapa template warna maksudnya warna hijau untuk pinggirannya hijau warna biru untuk pinggirannya biru warna orangnya untuk pinggirannya orangnya nah ini bisa kalian copy nanti untuk link dari kode atau link dari HTML ini akan saya sertakan di bawah deskripsi juga pastikan bisa dilihat ya nanti di deskripsi mau yang warna hijau warna merah atau warna biru itu ada nah kita setelah menyetting itu untuk mengaplikasikannya ya seperti ini caranya ini saya sudah membuat sekitar 1500 user user hotspot jadi 1500 itu kadang 2000 itu banyak sekali ya untuk user hotspot nya ya jadi dipakai sekaligus terus kita add kemudian batch nah disini kalian mau bikin untuk berapa user misalkan untuk percobaan saja ya saya ingin membuat 21 user hotspot untuk prefix nah prefix ini adalah awalan-awalan untuk membedakan eh saya kasih 10 karena ini harganya 10.000 ya terus untuk panjang username nya itu 4 dan password samakan dengan login kemudian profile nya kita pilih nah saya pilih yang ini ya voucher mingguan 10.000 terus add nah sekarang selesai saya sudah berhasil membuat 21 user hotspot secara bersamaan atau secara masal ya jadi ini dalam bentuk voucher untuk user dan password nya sama seperti ini oke untuk pengaturannya bisa dilihat di video sebelumnya ya bagaimana cara mengatur itu semua sekarang yang saya bahas adalah bagaimana cara untuk meng-generate nah klik generate kemudian akan muncul seperti ini tadi kan otomatis terus tercentang semua user yang habis dibikin ya yang baru dibikin tadi nah tampilannya seperti ini pop-up bisa digedein pop-up nya karena template yang saya pakai adalah berwarna biru maka tampilannya seperti ini nah kalau sudah seperti ini ini tadi jumlahnya 21 ya klik kanan terus print kalian pilih printer kalian apa tampilannya akan seperti ini caranya ke more setting kemudian centang bagian background graphic nah kalau background graphic ini dicentang maka untuk template nya tadi akan ikut tercetak atau terprint ya untuk kali ini saya tidak menggunakan actual size actual size itu ukuran sebenarnya tapi saya menggunakan presentasi 94% biasanya agar lebih kecil lagi karena biasanya untuk satu lembar kertas HVSA4 itu bisa muat 21 21 voucher nah seperti ini oke kalau sudah kita tekan print ini saya pakai kertas HVSA4 jadi muatnya itu 21 dan dipresentasikan untuk ukurannya tadi 94% sebenarnya actual size itu muat sih untuk A4 tapi agak gedean dikit saya pengennya itu yang agak kecil nah kita tunggu sampai tercetak untuk kode vouchernya ini menggunakan kertas HVSA dan untuk printernya menggunakan printer Epson L120 nah ini saya beli second ya tapi kalau kalian pengen beli printer sejenis ini L120 atau yang lebih baru itu L121 linknya saya sertakan di deskripsi juga nah sekarang hampir selesai ini tinta yang kuning habis ya makanya untuk warna coklatnya gak tercetak karena saya lupa untuk ngisinya kehabisan tinta untuk yang kuning jadinya seperti ini ini muat 21 kode voucher nah ini dia sudah jadi seperti ini untuk kode vouchernya ini untuk kode voucher ya tidak menggunakan barcode kalau kalian pengen menggunakan barcode itu ada kodenya sendiri nanti saya sertakan juga di deskripsi untuk linknya tapi saya pernah juga men share untuk template yang seperti ini yang ada barcode nya itu ada udah pernah kita tinggal menggunting saja sesuai garis batasnya kita gunting semuanya kita gunting seperti ini 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 hanya contoh ya untuk yang kode warna biru oke setelah itu kita potong bagian ini kita gunting saja nah kalau misalkan mau rapi itu bisa menggunakan paper cutter atau pemotong kertas jadi bisa presisi presisinya itu bisa garis hitam seperti itu garis hitam bisa presisi tapi kali ini saya menggunakan gunting untuk contohnya asal kode vouchernya itu kelihatan ya karena memang kadang untuk voucher ini digunakan untuk sementara gak dalam waktu jangka lama karena ini 10 ribu untuk berapa itu 10 hari ya eh kok 10 hari ini salah tadi saya nyatanya salah belum saya edit untuk masa aktifnya 30 hari itu salah ya jadi mungkin ini gak terpakai juga atau mungkin dicoret nanti juga bisa untuk durasi itu belum saya edit tulisannya ini keliru 30 hari durasi dan juga masa aktif itu bisa kalian edit dulu sebelum kalian cetak ini kesalahan ya kesalahan untung cuma 21 lembar jadi menggunakan satu kertas HVS ini kesalahan sih masa 10 ribu masa aktif 30 hari ya tapi saya sudah mencetak sekitar 600 600 kode voucher dengan berbagai jenis dan itu gak salah karena memang saya ngepringnya dengan hati-hati sekali ya sebelum saya cetak saya teliti terlebih dahulu misalkan untuk seperti ini untuk yang 5 ribu yang 2 ribu itu seperti ini masa aktifnya itu menyesuaikan untuk yang barusan saya print itu salah itu bisa dicoret saja sih untuk masa aktifnya atau mungkin bisa dipakai juga masa aktif segitu tapi menggunakan kuota seperti itu nah ini saya sudah cetak 1,2,3,4,5 sekitar berapa jenis ya 1,2,3,4,5 500 lembar lah ini untuk satu jenis vouchernya saya cetak 100 lembar itu kalau gak salah berapa ya untuk 100 lembar itu sekitar 6 lembar kertas HVS A4 kertas HVS A4 6 lembar itu bisa jadi 100 100 kode voucher jadi ini sekitar 30 lembar kertas HVS jadinya sekitar 600 lembaran seperti ini nah ini sendiri-sendiri ya untuk yang 2.000 5.000 30.000 10.000 itu saya pakai untuk masa aktif sendiri-sendiri jadi sekali nyetak itu bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama jadi tinggal ngambil 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 gitu gak perlu cetak-cetak lagi untuk tintanya sih hemat juga karena memang tintanya biasa tinta di dan juga murah untuk satu paket karena satu paketnya itu 10.000 jadi untuk 4 warna itu 40.000 dan itu masih sisa banyak bahkan cuman sedikit yang terpakai tintanya untuk mencetak ini memang recommended banget tapi kalau misalkan pengen yang anti air itu bisa menggunakan tinta jenis tinta pigment tinta pigment itu agak murah ya sekitar 36.000 untuk 1 botol 100 mili itu tapi kalau untuk art paper itu memang mahal tapi bagus kalau untuk cetak anti air juga tapi untuk tinta pigment sebenarnya sudah cukup sih nah ini hasilnya untuk tinta biasa kurang mengkilat ya karena memang tintanya murahan kalau kalian punya printer yang murah cuman buat cetak kode voucher seperti ini ya mungkin canon juga bisa tapi saya sarankan Epson karena Epson itu tangguh ya tadi saya menggunakan Epson L120 saya beli bekas dengan harga 500 ribu tapi yang baru ada sih untuk tipe 121L121 oke mungkin itu aja untuk video edisi kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini salah semua ini nggak terpakai nggak terpakai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih